Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sanofa24 dalam game Rise of Kingdom dan disini aku akan menginfokan ya bahwa nanti tanggal 26 Februari tahun 2024 UTC teman-teman ini bakalan ada update-update terbaru di game Rise of Kingdom jadi apa saja update-nya, mari kita bahas pada video kali ini aku sendiri belum baca teman-teman jadi yang aku dapatkan di informasi ini, mari kita baca bersama-sama ya disini kami berencana memperbarui game ini ke versi 1.0.79 Sarging Spring pada 26 Februari 2024 UTC sebelum pembaruan, anda dapat mengunduh data terlebih dahulu melalui tab dan segala macamnya pokoknya ya, itu tambah-tambahannya kita langsung saja lihat apa saja isi dari pembaruan ini teman-teman yang pertama, acara musim semi segera tiba, segera hadir disini kata Ilis menari tarian mereka saat berburu-buru menyanyi dan segala macamnya pokoknya intinya rangkaian acara musim semi, kami akan segera dimulai dan kami telah menyiapkan banyak acara menyenangkan untuk anda nikmati yang pertama, keberuntungan nelayan, ini ada event baru teman-teman event musim spring ya, musim semi disini keluarkan kota peratan anda karena hadiah luar biasa menanti anda di antara ombak ini ada event tersendiri, nanti kita akan lihat ya kemudian ada event lagi, datanglah ke taman, kumpulkan trowels untuk merawat taman anda, dapatkan banyak hadiah termasuk acara umpan untuk keberuntungan nelayan jadi sudah ada 2 event teman-teman yang ketiga, serangan barbar selesaikan serangan untuk mengambil kembali muatan dewan perdagangan yang keempat, serangan seroli ini seperti biasa teman-teman ya, ini karena sudah sering muncul di event-event sebelumnya kemudian ada zenith of power kemudian lagi ada mencari kajaiban, gali persenjataan berharga untuk membuka jalan anda menuju kehebatan dan untuk event ini, search of founders ini kami telah menambahkan formasi baru yang bisa dipilih dan menyesuaikan beberapa kali kamu bisa mengikuti event tersebut acara in search of founders hanya terbuka untuk kerajaan yang berada di musim ketiga atau musim penaklukan di awal acara, jadi buat yang kingdom musim kedua dan juga kingdom musim pertama ini belum ada eventnya teman-teman yang ketujuh, berlomba melawan waktu uji kecepatan dan kekuatan anda dalam perlombaan ini untuk mengalahkan sebanyak mungkin orang barbar atau barbarian dalam batas waktu tertentu ini seperti biasa ya, sudah pernah ada jadi yang sepertinya baru-baru ini, yang atas-atas nih yang keberuntungan layan dan lain-lainnya ya dan untuk jadwal lebih rinci nantinya akan muncul di dalam kalender rest of kingdom oke, yang kedua update ini juga mempengaruhi ataupun merubah ya, peningkatan formasi dan persenjataan menjadi lebih baik yang pertama, formasi dan prasasti baru akan muncul menambahkan formasi testudo dan lingkaran menambahkan prasasti langka baru karena ada formasi baru teman-teman prasasti langka mempunyai kekuatan antara prasasti khusus dan prasasti umum berarti diantaranya ini ya diantara kedua ini kamu bisa menemukan persenjataan dengan prasasti langka dan persenjataan untuk dua formasi baru di peti pilihan formasi dan peti persenjataan acak mereka hanya akan disertakan dalam peti yang diperoleh dari prestasi ini tentara salib teman-teman atau toko persenjataan bandel ini ada bandelnya sendiri ya teman-teman dan acara yang dibuka setelah pembaruan serta scroll loser yang sedang berlangsung yang baru dibuka persenjataan dengan tulisan langka dan persenjataan untuk dua formasi baru telah ditambahkan ke daftar hadiah untuk perjalanan pengiriman dan fitur lainnya jadi yang persenjataan ini teman-teman dan juga formasi ini sudah ada ya jadi sudah bisa didapatkan dari berbagai event yang lainnya teman-teman kemudian yang kedua fitur prasasti langka baru yang dijamin jika kamu memperoleh 150 persenjataan legendaris dalam satu formasi ya atau armament salah satu persenjataan tersebut dijamin memiliki prasasti yang langka atau lebih baik jadi semakin banyak ya kalian punya semakin dijamin teman-teman kami juga telah mencatat berapa banyak persenjataan legendaris yang diperoleh setiap gubernur di masa lalu kami nantinya akan memberikan kompensasi kepada gubernur dengan peti persenjataan prasasti langka melalui surat yang ketiga item baru untuk mengatur ulang peluang transmutasi persenjataan item baru itu kristal transmutasi jika anda telah mentransmutasikan suatu persenjataan sebanyak jumlah maksimum anda dapat menggunakan kristal transmutasi untuk mengatur ulang peluang transmutasi persenjataan tersebut pada season of conquest loss of kingdom ataupun musim penaklukan yang dimulai setelah update kristal transmutasi akan ditambahkan ke daftar hadiah crusader teman-teman keempat peningkatan perjalanan dan pengiriman forum negara sebelum melakukan perjalanan atau memulai pengiriman anda dapat memilih tiga formasi pilihan jika anda memperoleh persenjataan dari perjalanan atau pengiriman itu dijamin untuk salah satu formasi pilihan anda jadi lebih enak teman-teman hadiah perjalanan dan pengiriman tidak lagi mencakup item sumber daya atau percepatan bakal ditambah apa ini teman-teman fitur formasi pilihan akan muncul setelah update setelah kamu menyelesaikan pengirimanmu saat ini yang ketiga pembaruan arc of osiris dan liga osiris jadi liga osiris musim 8 akan segera dimulai bersiaplah untuk bertarung mati-matian demi arc of osiris mode delay penonton ya delay penonton tertunda yang dioptimalkan untuk arc of osiris dan acara terkait lainnya sekarang anda dapat melihat informasi pembangunan medan perang dalam mode delay spectate atau tontonan tertunda menambahkan kontrol pemutaran ke mode tontonan tertunda misalnya maju cepat dan mode mundur jadi ada rekamannya berarti nanti teman-teman mengurangi mengurangi keseluruhan dalam mode tontonan tertunda mode tontonan tertunda adalah ketika ada jeda antara pertandingan sebenarnya dan aliran pertandingan yang anda tonton oh ada jeda ya ada jeda jadi ada delay nya teman-teman yang maklum ya karena ini gak real time waktu pertempuran halaman statistik yang ketiga nih halaman statistik individu baru untuk arc of osiris dan acara terkait anda dapat membuka profil gubernur arc of osiris statistik individu atau kampanye arc of osiris statistik individu untuk melihat halaman statistik pribadi arc of osiris anda yang baru jadi ada di profil nantinya teman-teman anda juga dapat melihat statistik pribadi gubernur lain jadi bisa ngintip kita bisa mengetahui seberapa aktif pemain lain teman-teman ataupun bagaimana prestasinya di osiris apakah dia jarang aktif apakah terima beres aja atau bagaimana ini jadi perhitungan buat teman-teman yang mengajak pemain-pemain yang bergabung ke dalam tim osiris teman-teman jadi kalau misalnya statistiknya jelek kemungkinan sulit untuk diajak ya ke dalam tim osiris yang memang sudah disiapkan untuk menang kemudian silahkan lihat dalam game untuk detail lebih lanjut tentang setiap statistik yang keempat peningkatan musim penaklukan menyesuaikan ataupun menambahkan hadiah prestasi crusader tertentu di musim jalur penaklukan kebesaran ini artinya soalnya pakai bahasa Indonesia teman-teman jadi maklumin aja ya setelah penyesuaian jumlah total poin penaklukan yang didapat Anda prolet dari jalur kehebatan akan bertambah sebanyak 3 meningkatkan batas pembelian cetak biru di toko tempur musim penaklukan Anda sekarang dapat membeli 2 dari setiap cetak biru per musim teman-teman jadi ini mulai ada upgrade-upgrade terbaru untuk musim penaklukan 3 menambahkan cetak biru aksesoris teknik berkualitas legendaris ke toko tempur musim penaklukan Anda dapat mengunjungi pandai besi untuk mempelajari lebih lanjut tentang aksesoris baru ini teman-teman perubahan musim penaklukan atau season of conquest hanya akan berlaku untuk season of conquest lost kingdom yang dimulai setelah tanggal 5 Maret 2024 jadi yang sebelum itu ini belum berasa ya update-nya yang kelima ada banyak teman-teman update-nya disini nih perubahan dan peningatan cendikiawan yang tak tertandingi jadi disini dalam bahasa inggrisnya itu biar gak bingung teman-teman di poin kelima peerless scholar change and improvement jadi disini acara peerless scholar yang diperbarui kini mencakup ujian mock ujian pendahuluan dan juga ujian akhir ujian mock tidak akan mempengaruhi kualifikasi anda untuk ujian akhir anda dapat mengikuti salah satu ujian mock setiap hari dari senin hingga jumat ujian pendahuluan dan ujian akhir akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali ujian pendahuluan dan ujian akhir sekarang menggunakan sistem poin anda memperoleh poin untuk setiap pertanyaan yang dijawab dengan benar dan harus memperoleh sejumlah poin tertentu agar dapat lulus teman-teman jika kamu lulus ujian pendahuluan ataupun ujian akhir kamu akan bisa membagi kumpulan permata dengan semua gubernur yang lain yang lulus dan dengan mengesahkan ujian mock anda bisa mendapatkan kilatan wawasan anda dapat menggunakan kilatan wawasan di ujian pendahuluan atau ujian akhir untuk menghilangkan salah satu jawaban yang salah dari sebuah pertanyaan acara Peerless Curler ini baru akan dibuka pertama kali pada bulan Maret teman-teman kemudian disini kita lihat ke poin ke-6 peningkatan cerita komandan menambahkan cerita komandan untuk Yuge Liang Isida Misunari dan juga YSG nanti akan muncul ya obrolan-obrolannya komandan tidak lagi berdiri di dekat rumah sakit atau gedung pelatihan unit sambil menunggu untuk berbicara dengan anda karena mungkin akan mengganggu kali ini yang ketiga menambahkan opsi untuk keluar dari percakapan yang telah anda lihat sebelumnya jadi kalian bisa menghemat waktu apabila percakapannya sama kalian bisa skip teman-teman yang ketujuh peningkatan daftar paslist dan daftar blok aliansi menambahkan antrian aplikasi baru untuk gubernur yang masuk daftar pas jika aliansi anda saat ini penuh lamaran dan gubernur yang lulus akan ditambahkan ke antrian khusus jika ada ruang terbuka di aliansi anda gubernur dalam antrian permohonan daftar sandi akan secara otomatis ditambahkan ke aliansi anda sesuai urutan permohonan jadi ya untuk R4 mereka bisa santai teman-teman karena pemain-pemain misalnya penuh ya nanti yang masuk dalam list khusus mereka ketika ada yang kosong otomatis bisa masuk tanpa perlu menunggu permohonan ataupun persetujuan dari officer di masing-masing aliansi yang kedua menambahkan fitur pencarian gubernur baru ke daftar blokir pemimpin dan penasihat aliansi anda sekarang dapat menggunakan halaman daftar blokir untuk mencari gubernur berdasarkan nama panggilan atau ID dan menambahkan mereka langsung ke daftar blokir aliansi anda jadi hati-hati buat kalian yang perusuh di sebuah kingdom kalau sudah di blokir kalau sudah di blokir sama aliansinya nama kalian akan tercatat teman-teman keelapan perbaikan jalur sutra biaya titik tindakan bagi pasukan untuk mengambil perbakalan yang dijatuhkan telah dikurangi dari 100 menjadi 80 teman-teman setelah kerajaan anda memasuki musim penaklukan anda mempunyai kesempatan untuk menemukan kunci sofrance saat mengambil persediaan yang dijatuhkan ini lumayan sekali ya kunci sofrance peningkatan versi pc mengoptimalkan visual dari efek tertentu dan meningkatkan kualitas visual secara keseluruhan yang ke 10 perbaikan lainnya mengoptimalkan gelembung lompat ke kota kemudian pindahkan gelembung lebih dekat ke tepi layar untuk mengurangi kemungkinan menekan secara tidak sengaja menambahkan opsi baru di pengaturan gelembung kemudian mengoptimalkan tampilan minimap di semua mode permainan ketiga saat memilih kerajaan dari halaman iktisar kerajaan kini anda dapat melihat waktu cooldown imigrasi anda saat itu saat ini kemudian yang keempat pembunuhan telah diubah menjadi titik pembunuhan pada halaman persetujuan imigrasi khusus jadi itu saja 10 update yang akan muncul tanggal 26 Februari nanti jadi buat kalian yang ada kesibukan dan akan AFK harap hati-hati supaya kota-kota kalian tidak tertinggal tapi kan sekarang kalau misalnya belum login masih dikasih pelindung selama kalian itu belum login ketika upgrade ataupun update terbaru di game Rise of Kingdom oke itu saja informasinya dari aku teman-teman yang bisa kalian langsung cari informasinya disini aku masukin linknya di dalam deskripsi video ini gimana tanggapan kalian terhadap 10 update terbaru dari game Rise of Kingdom silahkan kalian baku antam di kolom komentar